Intro Hai, halo guys, selamat datang kembali di channel Dacia GP, salam gaspol Oke, dan sekarang kita akan main ini untuk karir perdana kita di game MotoGP 2021 Dan langsung aja yuk, kita akan mulai nih untuk start perjalanan karirnya Nah, disini di game MotoGP 2021, ya untuk permulaan awal karir ya Seperti biasa kita bisa memilih ini, kelasnya bisa Moto3, Moto2, atau MotoGP Nah, tapi disini ya, sesuai dengan hasil vote kemarin Dimana kalian semua minta untuk mulai race dari Moto3 So, kita akan mulai untuk racenya dari kelas Moto3 ya guys Dan disini untuk kalendernya, ini ada 2 pilihan kalender Bisa yang full kalender, ataupun yang official 2021 kalender Ya, jadi kita disini akan pakai untuk yang official 2021 kalendernya aja Biar mirip kayak race yang aslinya, untuk experience-nya Oke, dan disini setelah kita memilih kalender ya Disini kita akan memilih untuk personal manager yang akan membantu menghandle kita Ya, rider-nya Nah, disini seperti biasa kita akan memilih nih Rider up, ah sorry, manager mana yang terbaik untuk kita pastinya Dimana disini biasanya kalau untuk manager Disini ada 3 skill utama Yaitu dari seller negotiation, terus dari negotiation ability Sama dari, apa apa ya Finding untuk opportunity buat pindah ke tim yang barunya Nah, disini karena kita baru mulai karir cuy Di antara ke 1, 2, 3, 4, 5an ini Mungkin kita akan pakai si mas siapa ya Ini kayaknya sih kita akan coba cari yang punya keunggulan Yang bisa menghasilkan kredit atau gaji terbesar Nah, dimana disini si mas Daisuke Shimizu Ini adalah salah satu personal manager yang bisa menghasilkan gaji cukup lumayan besar cuy Karena dia punya experience di kreditnya itu 20 ya Masih lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya So, kita akan pilih mas Daisuke Shimizu Untuk mendamping kita selama satu musim Kurang lebih bersama dengan kelas Moto3-nya Oke, langsung aja kita hire dia Dan disini untuk timnya Disini kita bisa pilih nih Seperti biasa, mau bikin tim baru atau kita bersama dengan factory timnya Nah, tapi disini biar lebih seru ya Gue akan coba mulai karirnya bersama dengan factory timnya Nah, dimana disini seperti biasa Disini kita bisa ngeliat nih Untuk gaji yang kita dapatkan selama satu tahun itu berapa banyak Terus kalau kita berhasil menangkan GP-nya Atau kita berhasil finish ya Seenggaknya di podium kita juga dapat bonus berapa Ya, dan championship-nya juga disini ada goal bonusnya ya guys Kalau misalnya kita bisa dapat championship-nya pastinya Nah, untuk ekspetasi timnya disini Untungnya sih nggak terlalu nuntutnya yang wah-wah banget ya Jadi di antara tiga tim ini Ya, mungkin disini kita akan masuk ke Honda Team Asia cuy Karena di antara tiga tim ini Disini Honda Team Asia Ini adalah satu-satunya tim Moto3 Yang dimana ada rider Indonesia-nya yaitu Andi Farid Ya, jadi disini kita akan coba Satu tim dengan si Mas Andi Farid ya Dan emang pun dibandingin dengan tiga tim yang lain ya Honda Team Asia ini gajinya paling kecil cuy Tapi yaudahlah nggak masalah ya Yang penting kita bisa satu tim dengan orang Indonesia Dimana disini juga nggak terlalu sulit untuk tutupannya ya Top 10, top 5 untuk championship-nya Dan kontraknya ini selama kurang lebih satu tahun Ya, jadi pas banget lah Semoga aja kelar dari Honda Team Asia Kita bisa naik ya ke kelas Moto2 So, langsung aja kita tanda tangan nih Bismillahirrohmanirrohim Kita tanda tangan kontraknya bersama dengan Honda Team Asia Oke sip, dan kalau gitu ya Kita akan persiapkan dulu nih untuk rider kita Dimana disini custom rider-nya ini menggunakan AGV Dan untuk nomornya masih nomor 2 Dan disini kita akan ganti langsung aja Untuk helmnya disini gue udah desain cuy Disini kita pake KYT ya Dimana disini kita udah punya tiga desain Sebenernya yang berbeda Nah ini adalah final desainnya yang kemarin gue coba bikin Dan ini adalah desainnya kedua Dan disini mungkin kita akan coba menggunakan desain yang pertama Sebenernya ada desainnya ketiga juga Eh sebentar, ini stick gue mati cuy Ah oke, nah ini dia bentar Udah baru mau, udah nyala lagi Oke sip Nah disini desainnya kedua Dan ini desainnya ketiga Sebenernya desainnya kedua sama tiga hampir mirip Cuma beda untuk warna base helmnya aja Dimana disini warnanya putih yang desain kedua yang hitam Nah tapi disini kita akan coba menggunakan pake Untuk yang final desainnya Dimana ini KYT Black Red Yang akan kita gunakan kurang lebih selama satu sim Tapi kalau misalnya nanti di pertengahan ganti pun juga gak menurut kemungkinan sih Disini inspirasi cuma abstrak aja ini desainnya Yang penting disini ada dominasi warna merah putihnya Biar bisa membawa warna merah putih dari Indonesia sih Harapannya gitu sih cuy Semoga aja kita bisa membawa rider kita Bisa memenangkan kejuaraan kali ini ya cuy Bersama dengan Honda Racing Asia Team Oke dan semoga juga kalian suka dengan desain helmnya Karena ini bener-bener bikin sendiri sih Oke dan untuk angkanya disini Seperti biasa kita akan menggunakan angka 65 ya Dengan desain sendiri yang udah gue buat juga Dimana untuk desainnya sendiri Di angka 65 ini kalau kalian lihat Disini ada warna merah yang dominan Dan ada sedikit garis putihnya Biar ada kesan Indonesia juga cuy Perpaduan warna merah dan putih Dan buat kalian yang gak tau kenapa gue pake angka 65 65 ini adalah angka dari tanggal lahirnya istri gue Jadi disini gue menggunakan angka 65 karena gue mau Istri gue bersama gue setiap gue race Weh mantap jiwa lah ya Oke dan disini untuk rider stickernya Ini kita belum bikin sih Ini masih pake yang standar aja Pake yang custom dari MotoGP nya Dari gamenya Tapi disini tulisannya Katana Biar sesuai aja sih Karena kita dari Asia Jadi kita pake Katana Untuk apa namanya Rider stickernya Dan untuk sarung tangannya disini Kita glovenya pake Alpinstar Tapi yang mengejutkan disini cuy Alpinstar disini punya 3 sarung tangan yang berbeda Ya disini ada yang kedua Yang Supertech Terus disini ada juga Yang ketiga selain Supertech glove Ini ada yang GP Pro R3 glove Wah ini bener-bener pilihannya Mantep banget sih Aprilia Ada 3 pilihan glove yang berbeda Dan disini kalau untuk yang GP Pro R3 Ini kok kayaknya tangannya Jari clicking sama manisnya nyatu ya Itu apa karena ada desain Alpinstar Ada logonya ya Jadi keliatannya kayak nyatu gitu cuy Nah tapi disini mungkin kita akan coba Ya kalau yang biasa kan Yang di atas tuh Nah ini GPTX Ini udah biasa yang dari GP20 gitu Mungkin disini kita ngecoba pake si Supertech glove ya Yang dominan warnanya hitam merah Biar sesuai dengan Warna helm kita juga nih Yang dimana warnanya dominasinya itu Hitam merah dan ada putihnya Oke dan ini dia untuk tampilan ridernya Untuk bootsnya disini Kita juga udah menggunakan Alpinstar Yang warna merah Jadi gak perlu kita ganti Berikut juga dengan Knee slidersnya ya Ini juga udah kita pakein Yang warna merah ya So ini adalah penampilan rider kita Selama kurang lebih Sampai dengan satu musim ke depan Semoga kalian suka Dengan debut perdana nya kita Di kelas Moto3 Dengan desain sendiri Dan bergabung bersama dengan Tim Honda Asia Nah untuk riding style sendiri Disini kita akan coba Pilih ya Riding style yang paling sesuai dengan diri kita Dah dimana ini senternya kok Oh iya kalau kemarin tuh Senternya di GP20 tuh Gambarnya Dovyu Shiozu Cuma karena Dovyu udah gak ada Jadi disini diganti sama si Lorenzo Fadori cuy Dan disini sebenernya gue pengen banget Pake riding style nya itu Mungkin shoulder out ya Kemarin sih sebenernya gue juga Suka sama body out Gayanya si Marques Tapi disini gue lebih nyaman sama si Quartararo sih Jadi disini kita pake shoulder out Braking nya kita pake leg out Dan fit start nya kita pake kaki kanan aja lah ya Biar barokah start nya cuy Oke dan disini Udah clear untuk riding style nya Dan sip Kita udah clear semua untuk setup nya Dan untuk rider sendiri Kita nationality dari Indonesia Namanya masih pake menggunakan nama gue sendiri Mohon Dacia Oke sip Kita udah clear Dan langsung aja guys Ini dia tampilan final dari Dacia Di Honda Asia Kelas Moto3 Dan semoga kita bisa membawa Dacia menjadi juara Di Moto3 kali ini Dan langsung aja kita masuk Ke launching tim nya Yuk Here we go 我說 Weekings Oke dan kita udah sampai di dashboard terbaru dari karir modenya game MotoGP 2021 Dan disini emang ada perubahan sih cuy Dari tata letaknya walaupun sebenernya kalau secara komponen hampir sama semua ya untuk ininya Apa namanya komponen dashboardnya Tapi emang kalau secara tampilan ini lumayan ada penyegarannya lah Oke dan disini kalau kalian lihat untuk kalendernya ini udah ada ya Dan untuk R&D nya research and development ya Disini kita akan coba lakuin pengembangan cuy karena ini masih mulai awal-awal Tapi pastinya disini kita belum bisa ngelakuin pengembangan langsung ke mesin atau ke framenya Jadi disini kita akan coba untuk research aja dulu Ya dimana disini udah ada beberapa staff nih yang udah dijatuhkan untuk research ya Baik dari tim engine ataupun dari tim frame Nah tapi kalau lihat disini engine nya itu masih kurang pengembangannya cuy masih 14% Jadi kita akan coba bagi beberapa staff ya disini Untuk bergabung ke area engine ya untuk mereka belajar ke area engine Jadi kita bisa mendapatkan weekly production point nya itu jauh lebih cepet cuy Jadi biar kita bisa ngembangin mesin terlebih dahulu Karena gue yakin mesin ini jadi PR nya ketika kita mengawali karir di Moto3 So oke disini udah pas pembagiannya Jadi kurang lebih ada 4 orang 4 orang ya di engine dan di frame Dan semoga aja kita bisa ngelakuin pengembangan secepat mungkin nih untuk mesinnya Oke dan di kalendernya disini kita lihat nih ya untuk kadernya race Yalah ini langsung ke low sale ya Oh iya Moto3 ini gak ada winter test winter testan ya Apa ini kayak oh iya bener emang kayaknya Moto3 tuh kayaknya gak ada winter test Jadi dia kayaknya langsung race di low sale ya Atau harusnya dia ada test dulu ya di low sale gue gak tau sih Apa karena ini ngikutin kalender corona jadi gak ada winter test winter testan kali ya Tapi coba kalian komentar di bawah sebenernya Moto3 tuh ada winter test apa enggak ya Coba kasih tau gue ya kasih komentar di bawah ke cuy Oke langsung aja kita advance to next week dan kita stop disini Di week ke 7 dan kita lihat Oke nice disini kita udah buat poin untuk pengembangannya Jadi disini kita langsung aja ngembangin untuk mesin ya Karena ini udah punya poin yang cukup ya Dan disini kita akan coba kembangin di node yang kedua Untuk mendapatkan great torque queue ya Atau akselerasi lebih baik dari mesinnya Oke dan disini kita langsung aja hire untuk mekanik kita Yang punya spesialis di engine pastinya Oke disini hampir rata 25 semua sih untuk skillnya Dan disini kita coba kejar untuk 3 minggu pengembangannya Jadi di race nya semoga aja kita udah bisa mendapatkan updatean untuk mesin terbarunya Langsung kita advance ya Bener ya oke bener ini pas ya 3 minggu start di low sale kita udah bisa menggunakan engine terbarunya Oke oke langsung aja kita advance Dan sampai lah kita kali ini di race perdana kita di low sale Tepatnya Qatar Grand Prix ya Bersama dengan mesin baru yang baru aja kita kembangin nih Semoga aja kita bisa mendapatkan hasil cukup baik ya Dengan pengembangan mesin yang baru Dan seperti biasa di career mode kita harus main free practice ya Karena kalau gak main free practice kita gak bakal dapat poin pengembangan Tapi disini gue akan main free practice nya itu cukup yang ke 1 dan yang ke 3 aja Jadi free practice gue ini gue gak adain Dan kita akan ikut qualifying session seperti biasa So di race perdana kali ini gue akan kasih lihat guys ke kalian untuk qualifying sessionnya So langsung aja kita lihat bareng-bareng yuk Here we go Oke dan kita akan keluar dari pitbox Dan ini kerennya cuy Ini pitboxnya udah bener-bener kayak udah yang realnya Ya untuk nyalain enginenya itu udah pake yang kayak semacam box gitu loh Udah gak pake yang di sliding in bannya Jadi udah keren banget sih Dan untuk qualifying sessionnya disini kalo kalian liat ini keren banget Ya untuk apa namanya Riding progression ya Ya disini untuk yang di sisi kirinya Eh ini kita mau melebar di tikungan terakhirnya Hati-hati Oke dan disini kalo kalian liat ini udah bener-bener ada bar persektornya Jadi ini bener-bener kayak real life nya banget Dimana disini untuk standingnya Ya rider standingnya ini udah bener-bener kayak yang real life nya Ada barnya persektor yang menunjukkan kita ini bisa lebih cepet apa gak di setiap sektornya Kalo kita bisa cepet nanti warnanya bisa berubah jadi oran atau merah gitu guys Oke kita masuk di tingkap pertama dan malah nabrak Waduh itu gimana sih cuy Dia keluar dari pit di saat kita lagi Bener-bener mau ngelakuin flying lab Wah ini kacau banget sumpah Oke semoga aja gak mempengaruhi waktu qualifying session kita ya Dan disini kita melakukan tingkap kedua dan sebenernya kita masuk di sektor kedua Menyelesaikan sektor pertama dan kita akan lihat kali ini catatan waktu kita di sektor pertama Masuk di sektor kedua kali ini kita mendapatkan waktu yang cukup baik Minus 0,005 dan ini liat guys itu bener-bener barnya berubah Jadi warna merah artinya Kita berhasil mencatatkan waktu yang sangat cepat di sektor pertama Nah oke kali ini masuk di tikungan yang cukup tajam Dan itu dia ada area untuk long lab penalkinya di katar Gorong Flix cuy Tepat di sebelah tikungan ke-6 Oke dan kali ini sebenernya kita masuk di sektor ke-3 Sebenernya kita masuk di sektor ke-2 kali ini setelah menonton ke-7 Dan kita akan lihat channel kita kali ini di sektor ke-2 Dan kita masih plus 0,083 Gak oke lumayan Ini kita gak terlalu lambat karena ini indikator barnya masih warna orange cuy Jadi kita masih cukup lumayan cepat Masih bisa bersaing dengan Masya nih kayaknya yang ada di posisi pertama Jadi kita malah sedikit keluar track hampir aja Tadi kita ada sedikit kendala dalam pengereman yang namanya di tikungan ke-10 Dan semoga kita gak terlalu berpengaruh sama waktu kita ya cuy Oke kita lalu masuk di high speed corner Di tikungan ke-12 Oke nice Dan sebenernya kita masuk di tikungan ke-13 kali ini Oke dan sebenernya kita masuk di sektor ke-4 Dan kita akan lihat channel kita kali ini 0,108 plusnya Oke masih lumayan bagus semoga aja kita bisa bersaing Ya dengan Masya yang ada di peringkat pertama sejauh ini Dan di belakang ada John McPee dan ada Dairy Binder Dan kita kali ini ada di posisi 9 Oke sebenernya kita masuk di sektor ke-4 Ya sebenernya kita menyusahkan sektor ke-4 setelah melalui tikungan terakhir kali ini Di tikungan ke-16 Oke nice Dan kali ini langsung aja kita tarik gaspol Kita pakai power 3 bener-bener dari awal qualifying session Biar kita bisa mendapatkan catwalk yang tercepat pasti ya guys Oke Kali ini kita masuk di vital straight Menyentuh finish line Dan cara untuk kita adalah Yes mantap cuy Pole sitter 2 menit 8,835 Wah mantap gila Akhirnya kita berhasil melalui pole position Dan untuk AI ini levelnya 85% cuy Hampir mendekati realistik Jadi ini heart yang hampir mirip kayak realistik lah ya Oke dan ini kita sedikit burning dulu untuk ban kita Dan semoga aja kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik Karena kita start dari pole position cuy Oke dan ini gue penasaran Kalau kita jatuh di qualifying session Ini kita bisa bike retrieval apa enggak ya Jadi kita coba aja lah yuk Kita akan coba jatuhin motor kita di qualifying session Dan apakah kita bisa mendapatkan bike retrieval apa enggak Dan ini gak terjatuh akhirnya Oke dan disini kita akan lihat Oh iya bener Dan ternyata ini kita bisa bike retrieval juga cuy Walaupun ini bukan di race-nya Ya walaupun ini di qualifying session kita tetap bisa bike retrieval Oke mantap nih Baru ini menarik gamesnya Tapi kalau misalnya kita jatuh di race beneran ya Bener-bener itu nyita waktu banget Sayang banget so Jangan sampai kita kejatuhan ya Jangan sampai jatuh karena itu bener-bener bisa ngurangin waktu Sampai 20 detikan guys Bahaya banget sumpah Oke kalau gitu Kita langsung aja Sudahi untuk qualifying sessionnya Dan kita akan lihat Untuk hasilnya Apa kita bisa bertahan di pole position apa enggak Here we go Oke mantap Dan kita berhasil bertahan Ya Di pole position dengan Charles itu 2 menit 8 detik Dan di belakang kita ada Pedro Acosta Rookie yang bener-bener Sangat-sangat menggemparkan kemarin ya Karena dia start dari pit Dan bisa finish di posisi pertama cuy Dan disini saya ingatkan Soal tim kita Andi Varit gak ada Di qualifying session yang kedua cuy Dan disini belakang kita ada Pedro Acosta Dan ada Jaume Masia Ya dua rider dari Red Bull KTM Oke langsung aja kita start race Here we go Oke di racennya kali ini Lost Hell International Circuit Disini kita melakukan race Senjanya tempatnya Maghrib-maghrib Kita malah balapan cuy Dan disini untuk Suhu tracknya sendiri 44 derajat celcius Karena emang kalau Tracknya itu masih di sore hari Maghrib-maghrib kayak gini Itu biasanya masih panas sih Kalau di Qatar Jadi Disini ada banyak opsi Banyak kita pakai Bisa medium-medium Sebenarnya bisa juga medium hard Atau hard-hard gitu Jadi ada tiga pilihan ban Yang bisa kita pakai Di kelas Moto3 kali ini Dan Mungkin tadi kita akan mencoba Menggunakan ban Opsinya medium hard Untuk medium ban depannya Dan hard ban belakangnya Dan semoganya kita bisa Meraih hal sebaik Karena kita udah start Dari pole position kali ini guys Oke langsung aja Kita start race-nya Oke di starting grade-nya Kali ini Pedro Acosta Start dari posisi kedua Dimana kita kali ini Berhasil start dari Posisi pertama Yang dikawal oleh Dua Red Bull KTM Kali ini cuy Ada Pedro Acosta Dan ada Jaume Masia Kali ini Oke dan disini Sebenarnya kalau untuk Setapan motornya sendiri Ini gue masih pakai Guide Setup Dan disini gue bener-bener Ikutin setapannya dia Kecuali gue hanya Untuk minta Kenaikan di akselerasinya aja Jadi disini gue hanya Minta untuk Akselerasi bisa lebih Dibagusin aja Udah sisanya Gak ada yang gue otak-atik Untuk setapannya Jadi ini bener-bener Pure setapan Dari gamenya langsung Oke dan disini Paling yang kita akan ganti Hanya ban ini aja Seperti gue bilang tadi Disini kita akan coba Menggunakan ban medium hard Yang akan kita gunakan Untuk racenya kali ini Ya semoga aja Kita bisa punya Ketahanan cukup baik Dengan medium hard Oke dan Sebenarnya kita akan Mulai racenya Bersama dengan Dacia kali ini Dari Honda Team Asia Kita lihat aja Di race perdana kali ini Apakah kita bisa menang Dan bisa meraih podium Karena kita udah start Dari pole position cuy Dan ini untuk Disbreaknya ini Bener-bener gak ada pilihan Kalau di kelas Moto3 By the way Oke langsung aja Kita start ya Untuk racenya Bersama dengan Dacia And here we go Oke the starting gridnya Kali ini Kita berhasil start Dari posisi pertama Bersama dengan Pedro Acosta Dan Jome Masya Dan disini Kalau kita lihat Rekan saw team kita Andi Farid Ada di posisi Kemana dia cuy Kok gak kelihatan Mana Andi Farid Waduh Sayang banget ya Ada di posisi terakhir Di posisi ke-29 cuy Wah ini bahaya banget ini Ya semoga aja Kita bisa ngebantu Untuk poin timnya Dan semoga aja Kita bisa ngebawa Tim dari Honda Asia Bisa menjuarai Kelas Moto3 ya Pasti kita bisa harus Mengharumkan nama Indonesia dong Di kelas Moto3 kali ini Dan langsung aja Kita start race Senjanya Kali ini Losel International Circuit Qatar Grand Prix Bersama dengan Dacia Oke kita akan mulai Race-nya kali ini Eyes on Lights And we are on the way Here in Qatar Grand Prix Dan Sayangin kita mendapatkan Star yang kurang cukup baik Dan kali ini kita malah Di-overtake oleh Pedro Acosta Jome Masya Dan ada Siapa tuh Ada Rodrigo Yang udah di posisi Ketiga kali ini Oke kita masih berusaha kali ini Hati-hati Dan kita malah Di posisi ke-5 Malah turun cuy Di posisi ke-6 kali ini Masih bersaing dengan John McPhee Yang udah di samping kita kali ini Posisi ke-5 tepatnya Masih berusaha Di posisi ke-5 kali ini Oke dan kita sebenarnya Berhasil Masuk Mempertahankan Di posisi ke-5 Sejauh ini Masih mencoba Mengejar Dua rider yang di depan kita kali ini Ada Rodrigo Dan ada Foggia kali ini Yang udah di posisi ke-3 Dan di posisi ke-4 Dua rider Dan Red Bull KTM Memimpin race sejauh ini Di posisi pertama Dan di posisi ke-2 Di posisi pertama Ada Pedro Acosta Dan kali ini kita masuk Di T1 ke-6 Mali sedikit melebar Kali ini Dan malah di overtake Kembali Oleh John McPhee Kita akan coba overtake Kembali John McPhee Di sini tepatnya Di T1 ke-7 Hati-hati Dan malah sedikit melebar Wah ini kita breaking malah cuy Ya kita malah turun lagi Kali ini Di overtake oleh Dua rider Petronas Dan kali ini masih bersaing Dengan rider Dari Suzuki Ini kok gak salah sih cuy Rider dari Jepang Ya bener gak Oke ya Dan kita masih urusan Kita malah kena warning Kali ini Ada satu peringatan Jangan sampai kita Kena long lap penalti Ini bahaya banget cuy Oke Kali ini kita masih Coba mengejar Suzuki Eh sorry bukan Suzuki Ini banget kita Ini sih Ke Guevara nih Kalau gak salah Oke dan kali ini Kita berhasil Seperti yang overtake Guevara Dan kita Akan mencoba mengejar Dari Binder Dan John McP Yang ada di posisi kelima Dan posisi ke enam Kali ini Oke hati-hati Sektor keempat Kali ini kita masuk Dan caru kita kali ini Gapnya 0,3 Dengan Dari Binder Yang di depan kita Masih sekitar 0,4 Dan 0,1 Dengan guevara Yang di belakang kita cuy Oke dan kali ini kita masuk Di satu tingkat terakhir Sebentar lagi Last corner Tingkat ke enam belas Kali ini Mencoba mau overtake Dari Binder Kita akan coba overtake Di slipstream Apakah kita bisa Kali ini Dan kita berhasil Masuk dengan cukup baik Last corner nya Kita akan coba kejar Di slipstream Kali ini Mendapatkan angin Untuk bisa mendapatkan Top speed yang cukup baik Di long straight Kali ini Lab pertama Dan menyentuh lab kedua Oke nice Dan kali ini caru kita 2,15 detik cuy Oke dan kali ini kita Mengelanggung Lead breaking Di tingkat pertama Masuk disini Oke nice Dan kita berhasil Mendekatkan jarak Dengan Dari Binder Dan John McP Yang ada di posisi kelima Dan di posisi ke enam Sepertinya Dua dari Petronas Masih bersaing Untuk berbekan Posisi kelima Kita akan coba Mencari peluang Dan mencari celah Untuk overtake Dua dari Petronas Sekali ini Dari sisi kanan Di tingkat ketiga Dan masih belum bisa Sepertinya cuy Oke kita akan coba lagi Di tingkat keempat Yang di depan Dan di sisi dalam Kita masuk disini Oke masih di blok Dengan cukup baik Oleh Dari Binder Sepertinya Kita coba overtake lagi Dari sisi kanan Dan masih belum bisa Ada sedikit kontak Dengan Dari Binder Oke kita coba overtake kembali Dari sisi kiri Kita masuk sedikit lebih dalam Di tingkat ke enam Oke masih belum bisa Sepertinya Masih mencoba mengejar Membayang-bayang Dari Binder Kita overtake kembali Dari sisi luar Kali ini kita masuk Di tingkat ke tujuh Oke masih belum bisa Sepertinya Masih mencari Cara terbaik Masih mencari Movement terbaik Untuk meng-overtake Dari Binder Kita coba overtake Dari sisi kanan Disini Di tingkat ke sembilan Oke masih belum bisa Sepertinya Oke di tingkat ke tujuh Kali ini Masih membayang-bayang Dari Binder Dan John McPay Yang sepertinya Sudah cukup lumayan stabil Di posisi ke lima Oke kali ini di slipstream Kita akan coba Meng-overtake Dari Binder Dari sisi kanan Di high speed corner Di tingkat ke tujuh Sekali ini kita masuk Langsung dari sisi kanan Disini Dan yes Kita berhasil Sepertinya Masuk Movertake Dari Binder Di posisi ke enam Sejauh ini Kita berhasil Movertake Rider dari Petronas Dan kali ini Kita masih mencoba Mengejar John McPay Dan itu bener-bener Rapet banget cuy Rider yang di depan Itu grupnya Yang sebenernya Ngerumputin posisi pertama Itu rapet banget Gapnya sumpah Betul-betul ada Di satu grup yang sama Itu mereka Dan kali ini Kita masuk di Tingkat terakhir Last corner Tingkat ke enam Hati-hati Oke dan kita berhasil Masuk dengan sangat baik Kali ini Di tingkat ke enam Mencoba mengejar kembali Di slipstream Kali ini John McPay Ada di posisi ke lima Dan kita masih mencoba Mengejar Kali ini Voja yang ada di posisi keempat Kita overtake Masuk dari si kanan Satu Rider Kita overtake John McPay Voja Dan ada si siapa nih Rodriguez kan Oke dan kali ini Kita masuk di tingkat pertama Oke nice Sepertinya sedikit Melebar kali ini Hati-hati Dan kita Berhasil Sepertinya Masuk di posisi Ke lima Sejauh ini masih berduel Dengan John McPay Ada di posisi keempat Dan kita berhasil Seperti yang overtake John McPay Itu kayaknya sebenernya Si Voja itu Kayaknya Rider Dari Comerling Grass ini ya By the way Ini kayaknya Dia belum Ini deh Belum update Kayaknya ya Untuk Apa namanya Dari Eh enggak Si Rodrigo Yang di posisi keempat Itu kayaknya Dari Comerling Tadi gue liat Si Wirepacknya sih Harusnya kan Indonesia Racing Team Tapi kayaknya Ini masih belum update Kali ya Untuk Leveringnya gitu Oke Kali ini kita masuk Di tingkat ke enam Hati-hati Oke sip Mantap Masih mencoba mengejar Voja yang ada di posisi ketiga Kali ini Pedro Acosta di posisi kedua Dan John Masia Masih memimpin Raise kali ini Di posisi pertama Oke Sektor ketiga Kali ini Kita masuk disini Sektor ketiga Dan cara dikata kali ini 0,3 Dengan Voja ini Masih dekat banget cuy Kita masih berpeluang Untuk bisa meraih podium Karena ini masih menyesalkan Kurabi 4 level lagi Untuk kita selesaikan Dan di tingkat ke 10 kali ini Oke mantap Dan ini sebenernya Gue ngerasa Main di Moto3 Gue mainnya smooth banget sih Bener-bener Ini Kalau kalian baru beli Game MotoGP 2021 Coba Main di Moto3 nya dulu Karena dengan main Moto3 Kalian akan mengerti Feeling braking Dan untuk feeling Turunin giginya cuy Jadi untuk engine braking Kalian bakal ngerti banget Yang jelas Disini gue rasain Jangan pernah nurin engine Sebelum kita mendapatkan Kecepatannya sesuai Jadi Better kalian braking dulu aja Kayak gini Braking Oke baru turunin gigi Nah ini jauh lebih smooth banget cuy Masuknya Jauh lebih enak banget Ketimbang kalau kita main MotoGP 20 Kan kadang-kadang kita nurun gigi Bareng-bareng sama braking Nah itu yang gak bisa Kalau disini gue kurasa Oke final corner Final corner tempatnya Di tingkat 16 Kali ini masih mencoba Kejar Fojo Dan kali ini berduel Side by side Di long straight Dan kita berhasil Sepertinya Mau overtake Kali ini kita di posisi ketiga Mau overtake langsung Dua rider Red Bull Ketian Dan yes Kita berhasil Di posisi pertama Kali ini di lap keempat Dan mendapatkan Fast lap Tadi sebenernya di lap sebelumnya cuy Di 2 menit 8 detik Kita masih memegang Fast lap sejauh ini Dan kali ini ada serangan kembali Dari jawabnya masih ya Seperti ada Pedro Acosta Yang ada di posisi kedua Dan di posisi ketiga Kali ini cuy Oke hati-hati Ticmon kedua Kali ini Masih bertahan Sepertinya di posisi pertama Masih cukup baik Sisa 3 lap lagi Apakah kita bisa bertahan Kali ini Dan ini bener-bener Masih rapat banget cuy GP masih cuma 0,2 Dengan group rider Yang di belakang Ini bener-bener rapat banget Yang mau ngerebutin podium Ini bahaya banget Sumpah Emang kalau di Moto3 Itu cirinya Rapat-rapat banget GP itu gak kayak Di MotoGP ya Yang bisa sampai 0,5 0,6 Sampai 1 detik gitu Kalau di Moto3 Itu memang rapat-rap banget GP sih Oke hati-hati Kali ini Kita masuk di Ticmon ke-6 Oke nice Dan kali ini Masih serangan kembali Sepertinya dari Jomel Masih ya Kali ini kita masih mencoba Kembali mau overtake Jomel Masih ya Kita akan coba overtake Kali ini Masih ya Di Ticmon ke-7 kali ini Dari sisi luar Masuk dari sisi dalam Kali ini Dan kali ini Kita masih membayang-bayang Jomel Masih ya Jadi di posisi pertama Kita akan coba overtake kembali Jomel Masih ya Dari sisi kanan Di Ticmon ke-9 Kali ini kita masuk Oke nice Dan yes Kita tempel aja Dan kita sepertinya Masih belum bisa Mau overtake Hati-hati Jangan sampai ada kontak Karena ini bahaya banget cuy Bisa crash Kalau kita kontak Dengan rider yang ada samping kita Oke Kali ini masih berduel Side by side Di high speed corner Ticmon ke-11 Kali ini kita coba overtake Dari sisi luar Di Ticmon ke-11 Kita lead braking Masuk disini Dari sisi dalam Kita overtake Apakah bisa Masih ditutup dengan cukup rapat Kita masuk disini Ada celah Dan kita overtake Di Ticmon ke-11 Sekali nice Kita berhasil Mau overtake Masih ya kali ini Dan kita mendapatkan Posisi pertama Oke Masih belum menyerah Sepertinya Masih mencoba mengejar kita Kali ini Untuk merupakan posisi pertama Kita mendapatkan warning kembali Track limit Kita ada 2 peringatan Kali ini Hati-hati Jangan sampai Kita mendapatkan 5 peringatan Karena kita akan mendapatkan Long lap penalti cuy Oke Final corner Ticmon ke-16 Sekali ini Hati-hati Masih kembali mencoba Ticmon ke-16 Dari sisi kanan Tapi masih kita bisa Di posisi pertama kali ini Bersama dengan Honda Team Asia Bersama dengan Dacia Oke Kali ini Kita berhasil Sepertinya meninggalkan Rider yang ambil bagian kita Dan menyentuh finish line Masuk di lap ke-5 Misalkan 2 lap lagi Yang harus kita selesaikan kali ini Oke Entry corner Ticmon pertama kali ini Nice Oke Untuk race pace-nya kita ini Sejauh ini cukup bagus sih Kalau gue bilang Kita ada di rentang Waktu 2 menit 8 detik Sampai 2 menit 9 detik Masih cukup bagus Seenggaknya kita bisa konsisten Bisa pertahanan Di antara 2 menit 8 Sampai 2 menit 9 Jangan sampai lebih dari 2 menit 10 Ini bahaya banget sih Oke Sektor kedua Sementara lagi Kali ini kita masuk Di corner ketiga Oke nice Dan di sektor kedua Kali ini Caral kita Masih di angka 0,2 Sepertinya dengan Pedro Acosta Yang ada di posisi kedua Menggeser John Asia Yang tadinya Sedang bersaing dengan kita Cuy Oke Kali ini Apakah kita masih Akan terus berduel Dengan 2 Rider Red Bull KTM Sampai dengan akhir race-nya Karena ini bener-bener Masih padat banget Rapat banget Cuy Gapnya Masih 0,2 0,1 Masih rapat banget Sumpah Hati-hati banget Kita harus Sangat-sangat berhati-hati Apalagi dengan Kondisi band depan Sisi kanannya Udah mulai habis Jadi kita gak boleh Sampai kehilangan grip Di band depannya Cuy Oke Sektor ketiga Kali ini Caral tanggungi kita Kali ini Masih 0,2 Dengan Pedro Acosta Yang ada di posisi kedua John Macias Masih mengikuti Di posisi ketiga John McP Ada di posisi keempat Oke Kali ini kita masuk Di posisi keempat Hati-hati Oke Nice Dan langsung kita tarik gas Disini juga Kalau ngomongin Game MotoGP 2020 Gas ini Bener-bener Kalau kalian ngegasnya Itu juga gak boleh Langsung tarik gas Pol banget sih Kalau di awal-awal Karena itu akan menyebabkan Bannya spinning Jadi Itu akan sangat-sangat Berpengaruh terhadap Performa motor kita Ketika kita lagi Akselerasi Dan yang kedua Akan berpengaruh juga Terhadap ketahanan Ban kita Jadi ini bener-bener Main game MotoGP 2021 Feelnya harus Bener-bener hati-hati banget Beda banget Sama game MotoGP 2020 Oke Kali ini kita masuk Di dua tingkong terakhir Tingkong ke-15 Kita berhasil menonton Sangat baik Final corner Last corner Tepatnya di tingkong ke-16 Yang di depan Oke Nice Kita akan masuk disini Oke Dan kita berhasil mencintai Apex Dan kita berhasil Menakurkan tingkong ke-16 Dengan sangat baik Sebetulnya kita akan masuk Di final lap Kita akan lihat Kali ini apakah ada perubahan Power mapping Dari Rider yang depan kita Yaitu Pedro Acosta Dan Joe Masia Yang masih mencoba Mengejar kita Untuk merebutkan Posisi pertama Sejauh ini kita berhasil Memanggap Posisi pertama Di lap ke-4 Kali ini di lap ke-5 Kali ini di lap ke-6 Hati-hati Di tingkong pertama kali ini Dan seperti yang mulai Ada serangan Dari Jamel Masia Yang ada di posisi kedua Kali ini menggeser Pedro Acosta Di slipstream Sepertinya oke Kali ini ada serangan kembali Sepertinya Dari Masia Yang ada di posisi kedua Masih mencoba Mau protek kita Masih mencoba Mencari celah Tapi sepertinya Kita bisa Untuk bertahan Defense dengan cukup baik Posisi pertama kali Di sektor kedua Hati-hati Kita masuk di tingkong ke-3 Eh sorry ke-4 Oke nice Dan di tingkong ke-5 Kali ini Kita masih bisa bertahan Kali ini GP 0,0 Cui Ini deket banget Hati-hati Ini ratep banget GP dengan Jamel Masia Oke kita masuk Di tingkong ke-6 kali ini Hati-hati Jangan sampai di overtake Di sini Karena Dan bener aja Hampir aja Jamel Masia menyerang kita Tapi kita masih bisa bertahan Cukup baik Di posisi pertama kali ini Berduel Dan ini bener-bener Wah gila Ditempel cuy Motornya parah banget Sumpah Oke kali ini Bener-bener kontak banget Dan masih berdua side-by-side Dengan 2 Rider Red Bull KTM Merebutkan posisi pertama kali Di sektor ketiga Kita masuk di tingkong ke-9 Hati-hati Oke nice Dan di tingkong ke-10 yang depan Kita akan masuk di sini Hati-hati Ada serangan Kemudian Jamel Masia Dan malah crash di samping kita Oh my god Waduh 2 Rider Red Bull KTM Wah ini kacau banget 2 Rider Red Bull KTM Crash cuy Di samping kita Dari sisi kiri dan kanan Kita gak ke bawah jatuh Wah gila Selamat banget ini sumpah Ini bener-bener parah banget Sih Dan ini kita sekarang Gak ada di posisi ke-7 cuy Dan kita gak coba mengejar Kali ini ada Alcoba Dan ada si Suzuki Yang ada di posisi ke-5 Kita gak boleh kebilangan podium Semoga aja kita bisa mengejar podium Di sisa sektor kali ini Sektor ke-4 2 tingkong terakhir tepatnya Hati-hati Di tingkong ke-15 Kali ini warning lagi Kita tersisa 2 warning Jangan sampai kedapat warning lagi Di last corner kali ini Kita masuk di tingkong ke-16 Hati-hati kita breaking Dan Oke kita masuk di tingkong ke-16 Sekali ini Kita akan coba mengejar Di slipstream kali ini Alcoba Suzuki Ya dan Voja harus kita kalahkan Ini sorry siapa Gue gak tau ya Oke pokoknya di slipstream kali ini Kita coba overtake Dari sekanan Dan yes Kita berhasil Mau overtake 3 rider sekaligus Dan menyentuh finish line Wah mantap cuy Aduh gila ini bener-bener Terakhirnya geregetan banget Sumpah Dan ini dia Hasilnya kita harus puas Finish di posisi ke-4 Karena tadi ada insiden ini Bener-bener sangat-sangat Disayangkan banget cuy John McPie berhasil melenggang Di posisi pertama Untungnya kita berhasil Mau overtake 3 rider cuy Sekaligus hampir aja Dan bener-bener itu deket banget Sama finish line Tipis banget Kalau kita gak bisa Ngovertake Kelar udah kita Bener-bener Terprosok di posisi ke-7 Tadi ya Wah ini bener-bener kacau banget Karena 2 rider ini Si John McPie dan Petro Agostai Itu bener-bener Membuat insiden Dengan kita di tingkat ke-10 Untungnya aja Kita gak crash ya Padahal itu gak ngerti kenapa Ini memang sedikit kontak Dengan kita Dan kita keserat sama motornya Si John McPie Dan kita masih bisa bertahan cuy Dan ini sayangnya Andi Farid Dia finish di posisi ke-20 Di antara 29 rider Yang mengikuti race Sekali ini Sayang banget sih Dan kali ini Semoga aja Walaupun kita finish di posisi ke-4 Ya seenggaknya ini Hasilnya cukup baik lah ya Sebenernya kita baru pulang podium Dan kita mendapatkan fast lap cuy Kalau aja Tadi gak ada insiden Dengan 2 rider Red Bull KTM Ini parah banget sih Well ini bener-bener hasilnya Gak diduga-duga Di race pembukanya Tapi semoga aja Kita bisa bales dendam Di race berikutnya Dan kita bisa meraih podium Pertama kita Bersama dengan Honda Team Asia Pastinya Oke guys Ini bener-bener Race yang sangat-sangat Bener-bener Menegangkan banget Dan dengan problem seperti ini Untuk poinnya adalah Kita tetap ada di posisi ke-4 Karena ini masih race pertama Jadi ini bener-bener sesuai dengan Hasil akhir race-nya ya cuy Tapi lumayan Kita bisa mengumpulkan 13 poin Dan selisih 12 poin aja Dengan John McPee Yang ada di posisi pertama Dan semoga aja Kita masih bisa bersaing Dengan John McPee Untuk merebutkan Kejuaran dunianya Di sini Pedro Acosta Sayangnya di posisi ke-10 Untuk championship-nya Dan John McPee juga dari posisi ke-9 Kita lihat saja ini Apakah Pedro Acosta akan ngamuk Nanti di race berikutnya Dan bisa Meraih podium Ya Bersama dengan kita juga Pastinya kita juga Gregetan banget Pengen dapet podium Oke thank you banget guys Buat kalian yang nonton video ini Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya Thank you And goodbye everyone обient mode I'm I'm Terima kasih telah menonton!